Usman Epika Padukone sebagai Lela Dan Ranversing sebagai Ram Oke langsung saja sebelum masuk ke alurut lengkapnya Sedikit pesan dari abang gue Bang Sahruk Jangan lupa subscribe Dan like Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang nampaknya dia seperti anggota dari kepolisian Dia terlihat heran dengan keadaan sekitarnya Dimana di tempat tersebut adalah sebuah pasar Yang menjual belikan senjata secara bebas Tak lama salah seorang pemilik toko memanggilnya Lalu menawarkan sebuah senjata kepadanya Pemilik toko juga menjelaskan kalau di tempat tersebut Sudah lama menjadi kawasan yang bebas bersenjata Lantaran di kawasan mereka terdapat dua kelompok yang saling bermusuhan Yaitu kelompok Sanera dan Rajadi Sin berpindah ke seorang pemuda bernama Bafani Dia adalah tangan kanan dari kelompok Sanera Tak lama ada seorang anak kecil kencing di atasnya Ia pun marah lalu mengejar dan menembaki bocah tersebut Si bocah tak lain adalah cucu dari pemimpin kelompok Rajadi Sambil berlari dia terus memanggil nama ayahnya Dia adalah Megji Anak sulung dari pemimpin kelompok Rajadi Dan pertempuran pun dimulai Dan ketika Bafani terpojok dan hampir dihantam senapan Ram tiba-tiba muncul untuk menghentikan pertikaian mereka Dia adalah Ram Pemeran utama kita Dan atas perbuatannya Ram kemudian disidang oleh pemimpin kelompok Rajadi Bab Ji Yang tak lain adalah orang tuanya sendiri Di sisi lain Bafani pun melaporkan kejadian kepada pemimpinnya Yaitu Dangkor Sosok pemimpin perempuan yang ditakuti dari semua kalangan Tak hanya musuh, polisi Bahkan anak sendiri pun takut untuk membuatnya marah Hal itu terlihat ketika anaknya berada di kamar bersama istrinya Seseorang menganggilnya untuk segera menemui Dangkor Dan dengan segera dia bergegas menemui ibunya Dia adalah Kanji Anak pertama Dangkor Dan Rasela istrinya Dangkor meminta agar dia segera mencarikan jodoh untuk adiknya Pada perayaan Holi nanti Singkat cerita pada perayaan Holi Ram dan beberapa teman-temannya menyelinap masuk di acara kelompok Sanera Di sana untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Lela Lela adalah anak Dangkor Dan adik dari Kanji Dan secara kebetulan itu adalah saat di mana Lela ditunangkan oleh ibunya Dengan seorang pemuda culun bernama Karsan Pertemuan pertama mereka sepertinya menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka berdua Di saat itu pula mereka berdua nampak saling menatap Dan Keberadaan Ram dan teman-temannya ternyata diketahui oleh anggota kelompok dari Sanera Tapi mereka berhasil kabur sebelum mereka tertangkap Keesokan malam harinya Ram yang sudah dimabuk cinta Dia kembali mendatangi rumah Lela Lela yang kaget tapi bahagia Dia merasa senang dengan kedatangan Ram Dan sebelum Ram pergi Lela menghadiri Ram sebuah ciuman Anjir Kenapa sutradara gak milih gue yang jadi Ram Keesokan paginya Lela mencoba menghubungi Ram Dan mengatakan akan mendatangi tempatnya untuk membuktikan keseriusannya Dan sesampainya disana Ram yang melihat dengan segera menutup tukunya Dan disinilah adegan film Yang gue pingin jadi pengemeran utamanya Dan ketika Lela keluar dari tempat Ram Secara tak sengaja dia kepergok oleh Karsan Yang kemudian mengambil beberapa fotonya Scene kemudian beralih ke beberapa polisi yang datang ke tempat Medji Polisi itu berniat menyita seluruh senapan Anggota kelompok Rajadi Dengan alasan tidak diizinkan untuk menyimpan senjata mereka di dalam rumah Yang tak lain adalah perintah dari Dangkor Ram kemudian datang Dan mencoba memuju polisi Untuk menukar senjata-senjataan mereka Dengan beberapa VCD panas miliknya Polisi itu pun sepakat Dan mengurungkan niatnya Dan memerintah anak buahnya Untuk menyita semua VCD milik Ram Dan di malam harinya mereka pun berpesta dengan keberhasilan Ram Sementara di kediaman kelompok Sanera Dangkor dan semua anggota keluarganya berkumpul Termasuk Lela dan Karsan Dangkor melihat beberapa foto Lela yang berada di kawasan Rajadi Dia pun menginterogasinya Namun disini Lela beralasan Hal itu mereka lakukan karena ajakan tunangannya Yaitu Karsan Yang mencari foto wanita Bug di sana Dan karena hal itu Dangkor memerintahkan agar pernikahan mereka cepat dilangsungkan Lela yang tak menyukai keputusan tersebut Dia berlari ke kamarnya Dan ternyata sudah ditunggu oleh Ram Lela kemudian mengatakan semua masalahnya kepada Ram Dan Ram memutuskan untuk mengajaknya kawin lari Dan disini Dimana adegan yang gua pingin jadi pemeran penggantinya Kembali terjadi Keesokan paginya Di saat Megji dan Ram minum bersama teman-temannya Kelompok Sanera lewat di hadapan mereka Mereka pun mulai kembali berselisih Dengan memperlihatkan kealian menembaknya secara bergantian Namun ketika giliran Kanji Kematian Megji membuat Ram murka Dan lalu menembakkan pistolnya ke arah Kanji Di saat bergabung Ram kembali mencoba menemui Lela Dan merdinyat meminta maaf kepadanya Di saat itu juga Istri Kanji yaitu Rasella Masuk dan meminta mereka untuk pergi dari rumah Mereka berdua pun Akhirnya pergi meninggalkan desa mereka Hingga tiba di sebuah peningkapan Di saat Ram akan pergi Untuk membeli makanan Dia berpesan agar Lela tidak pergi keluar Karena polisi dan anak buah dari Dankor Sudah menyebar untuk mencarinya Di malam hari setelah acara pernikahan sederhana mereka laksanakan Beberapa teman Ram datang Mereka berniat mengajak Ram Untuk menikmati beberapa minuman Untuk merajakan acara pernikahannya Tapi sepertinya niat mereka hanyalah untuk membuat Ram mabuk Yang sebelumnya sudah menghubungi anak buah dari anggota kelompok Sanera Dan mengatakan tentang keberadaan Lela Nah, baca kepaile love storik Keesokan paginya ketika Ram baru tersadar Dia mendengar teriakan Lela Yang diseret oleh Mbak Fanny dan beberapa anak buahnya Ram yang mencoba menghentikan Dia malah dicikat oleh beberapa teman-temannya Dia pun merasa kesal dan pergi meninggalkan mereka Pernikahan Ram dan Lela sepertinya membuat anggota kelompok Rajadi salah faham Mereka menganggap Ram menikahi Lela hanya untuk kepentingan balas dendam Hal itu terlihat ketika dia tiba di kampungnya Dia disambut oleh semua kelompok Rajadi Tak hanya itu dia juga bahkan ditunjuk menjadi pemimpin baru pengganti ayahnya Sin beralih ke tempat Sanera Dankor berniat melangsungkan acara pertunangan Lela Dengan mendatangkan kedua orang tua Karsan Dan ketika Karsan diminta untuk memakaikan cincin pertunangannya Lela mengaku kalau dia sudah menikah dengan Ram Dengan menunjukkan cincin yang sudah terpasang di jarinya Hal itu membuat Dankor sangat kecewa Dia kemudian mengambil alat pemotong Dan Sementara di tempat Rajadi Ram mendengar percakapan temannya Yang mengatakan kalau jari Lela yang sudah dipotong oleh ibunya Dan berniat mempercepat pernikahannya Keesokan malam harinya Acara pertunangan pun dilangsungkan Di tengah acara tersebut Ayah Karsan memohon kepada Dankor Agar membatalkan acara pernikahan Dan melepaskan putranya Melihat ayahnya dilecehkan Karsan kemudian mengambil pistol dan menodongkan pistol tersebut kepada Dankor Di malam itu juga Lela meminta kepada kakak ibarnya untuk datang ke tempat Ram Dan menyampaikan pesan agar datang menemuinya Kalau tidak dia mengancam dengan mengatakan akan menjadi malam terakhir baginya Rasela pun berangkat Karena dia sangat menyayangi adik ibarnya Dan sesampai Rasela di tempat Rajadi Dia tidak melihat Ram Hanya beberapa teman temannya Yang nampak sedang asik menonton film produksi dari bisnis Ram Ya itu film Bok 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 Rasela pun minta agar memanggil Ram Untuk datang menemuinya Karena ada pesan yang sangat penting untuk dia sampaikan Tapi bukannya memanggil Ram Mereka malah melecehkan Rasela Dengan meninggalkan luka yang cukup banyak di tubuh Rasela Dan ketika dia kembali Dia hanya diam Sambil menunjukkan luka-luka yang dia alami di tubuhnya kepada Lela Dan secara kebetulan Dancor juga mengetahui hal tersebut Keesokan paginya Kelompok Sanera datang ke tempat Rajadi Mereka membalas perbuatan yang sudah dilakukan kepada Rasela Dengan melecehkan semua wanita yang ada di Rajadi Tak terkecuali kakak ipar dari Ram Dari kejadian tersebut Kelompok Rajadi menjadi murka Tak terkecuali Ram Tapi disini Ram memerintahkan mereka untuk meletakkan senjatanya Dia kemudian mendatangi tempat Sanera sendirian Dan berhasil masuk dengan mengalahkan semua penjaga kediaman Dancor Dia mencoba bernegosiasi dengan Dancor Agar menyudahi permusuhan yang sejak 500 tahun sudah berlangsung Dancor yang terkesan dengan keberanian Ram Dia meminta agar Ram datang di acara perayaan Hari Nafatri di rumahnya Tapi sepertinya itu adalah rencana jahat yang akan dilakukan Dancor Hal itu terlihat disaat dia menutup teleponnya Dia mengatakan Singkat cerita disaat perayaan Nafatri Ram datang ke tempat Dancor Dan benar saja Terlihat seorang penembak yang bersembunyi bersiap untuk membunuh Ram Tapi Bavani muncul dan menyuruh penembak tersebut untuk mengarahkan pistolnya ke arah Dancor Bavani sengaja membuat konspirasi karena dia menginginkan jabatan sebagai seorang pemimpin di kelompok Sanera Namun posisi pemimpin tersebut digantikan oleh putri dancor Yaitu Lela Keesokan harinya ketika kepala desa mengadakan pertemuan pembagian bisnis dan lahan untuk kedua kelompok Ram dan Lela kembali bertemu Ram tergejut dengan penampilan Lela yang nampak acuh dan tak menyapanya Dia mengira bahwa penembakan terhadap ibunya dilakukan oleh anak buah dari Ram Hingga acara tersebut berakhir dengan permintaan Lela Untuk mengambil alih sebagian besar bisnis dan lahan menjadi miliknya Permintaan itu pun disetujui oleh Ram Dan sebelum pergi dia meminta Lela untuk berselfie dengannya Ram Lila Di siang hari di saat Lela menjenguk ibunya Bafani masuk dengan membawa beberapa surat yang harus ditandatangani oleh pemimpin baru kelompok Sanera Mendengar penjelasan Bafani Tanpa curiga Lela langsung menandatangani surat tersebut Yang ternyata surat tersebut berisi tentang perintah untuk melakukan penyerangan Kepada kelompok Rajadi di acara festival Dewa Hanuman Di malam acara festival Sesuai surat perintah dari pemimpin mereka Para kelompok Sanera pun mulai melakukan penyerangan Mereka menghabisi satu persatu penduduk tak terkecuali rumah orang tua Ram Dengan menembakainya dari luar Sementara di tempat Sanera Di saat Lela mengadakan pertemuan dengan beberapa anak buahnya Salah satu anak buahnya mengucapkan selamat Atas keberhasilnya dalam memimpin Yaitu dengan strateginya untuk menghabisi para Rajadi Termasuk tewasnya Ram di rumahnya Lela yang mendengar hal tersebut Dia tertekun diam Dan mengingat akan surat yang sudah dia ditandatangani Tanpa membacanya Sementara di sisi lain Dan Kor yang juga tidak mengetahui rencana penyerangan tersebut Dia didatangi istri Megji dan anaknya Dia mengatakan bahwa kini anaknya sudah tidak punya siapa-siapa Para Rajadi sudah meninggal Akibat penyerangan yang dilakukan oleh kelompoknya Dan sebelum pergi Dia menyerahkan anaknya kepada Dan Kor Agar kelak tak membalas dendam terhadapnya Dan Kor kemudian memberikan pistol miliknya kepada anak tersebut Untuk membalaskan kematian keluarganya Tapi anak tersebut justru malah memeluknya Sesaat kemudian Bavani muncul dan berniat membunuh anak tersebut Karena keinginannya Untuk membunuh semua keturunan darah Rajadi Tapi Dan Kor malah membunuh Bavani dengan senjatanya Kemudian dia membuat keputusan perdamaian untuk kedua kelompok Dan berniat mempersatukan Ram dan Lela Keputusan itu pun membuat kelompok mereka bahagia Dengan menembakkan senjata-senjata mereka Sementara Ram yang datang ke kamar Lela Mereka berdua menganggap bunyi senjata itu adalah serangan balasan dari kelompok Rajadi Dan akhirnya mereka memutuskan untuk saling menundukkan pistol mereka masing-masing Dan hitungan ketiga Bunyi tembakan mereka pun terdengar di saat Rasela datang ke kamarnya Dan film pun berakhir Dengan memperlihatkan arakan mayat mereka berdua oleh kedua kelompok Yaitu kelompok Rajadi dan Sanera Oke sebelum saya akhiri video ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Karena masih banyak film yang akan kami review di channel ini Dan buat kalian yang ingin request alur cerita film kesukaan kalian Silahkan tinggalkan komen di bawah Dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!